Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Petani Nunggu Sukses Kali ini kita akan berbagi ilmu Pada sahabat-sahabat semua Cara menghambat ya Bukan mencegah, cara menghambat Layu Fusari Bahkan tidak cepat mendolar Ke tanaman pisang yang lainnya Sahabat-sahabatku yang paling penting Pisang yang sudah terserang Layu Fusarium itu sebaiknya Dibuang semua Dipotong sampai habis Cara mematikannya cukup Sahabat-sahabatku untuk membeli minyak tanah ya Tinggal kita siram Pisang ini akan mati sendiri Sedikit-sedikit Cara yang menghambat Cara menghambat agar tidak Mudah terdolar kepada pisang lain Setelah sahabat-sahabat Misalkan sahabat menggunakan parang Setelah membersihkan semua ini Membersihkan semua pisang-pisang ini Sahabat langsung jangan Langsung menggunakan parang ini Untuk membersihkan tanaman pisang Yang belum diserang Layu Fusarium Ya begitu sahabat-sahabatku Karena Fusarium itu bisa menular Itu lewat airnya Getahnya Bahkan lewat akar tanah ini bisa menular Tapi setidaknya kita sudah menghambat Jangan sampai mudah Cepat ya maksudnya Jangan cepat terserang kepada pisang lainnya Caranya setelah teman-teman Membabat habis Pisang yang sudah Terserang layu Fusarium Cuci parang ini Sampai bersih Jika perlu pakai sabun Lalu bersihkan tanaman lainnya Itu untuk menghambat Menghambat Bukan untuk menjegah ya sahabat-sahabatku Karena pisang yang sudah terserang Layu Fusarium Susah untuk diobati Kita praktek secara mencuci parang Kita bersihkan semua ini Kita bersihkan sampai bersih Jika ada sabun Dipakai sabun ya Kalau sudah yakin parang ini sudah bersih Baru kita gunakan pada pisang Yang belum terserang Virus layu Fusarium Ya begitulah sahabat-sahabatku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel saya Petani Tunggu Sukses Dengan cara Like, Share, dan Subscribe Oke sahabat-sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!